Halo guys, Assalamualaikum Wr Wb Selamat sore teman-teman semuanya Dan kali ini ya, lagi-lagi kita mau ngelanjutin cerita dari hilangnya Zeus Simusang Bali Mosaic yang ada di kandang ICB guys Jadi buat teman-teman yang baru nemuin video ini, Pak Bet sarankan buat kalian simak dulu dari part pertama sampai part keempat ya Supaya kalian itu gak gagal paham ya, biar gak salah paham gitu guys Jadi buat teman-teman yang sekiranya gak suka dengan video ini Ini kalian boleh skip ya, boleh banget di skip guys Dan di part kelima ini kita bakalan ngebahas tentang tanggapan si Oknum ketika kita ajakin ketemuan di luar kandang Mungkin buat teman-teman yang udah ngikutin part sebelumnya Karena part sebelumnya ini kan si Oknum ini pengen banget nih Pak Bet ke rumahnya ya Kemudian teman-teman komunitasnya juga menyarankan Pak Bet untuk ke rumahnya buat menyelesaikan gitu Nah ini sekarang ya di video kali ini kita mau ngebahas gimana reaksi si Oknum ini ketika kita ajak ketemuan di luar kandang guys Jadi buat teman-teman yang pengen tau seperti apa cerita selengkapnya ikutin video ini sampai akhir Jangan di skip Oke, jadi gini Jadi buat teman-teman ya, buat teman-teman yang mungkin berteman dengan Pak Bet di Facebook Kalian sudah tahu ceritanya Karena kita banyak sekali beradu argumentasi ya Jadi sedikit debat lah dengan si Oknum ini Juga dengan beberapa teman-teman komunitas Karena ada beberapa kesalahpahaman ya Jadi buat teman-teman yang sudah berteman dengan Pak Bet di Facebook Mungkin kalian sudah tahu ya ceritanya Jadi di part sebelumnya Oknum ini ya, si Oknum ini Memaksa Pak Bet buat datang ke sana Pokoknya kalau pengen musangnya balik Pak Bet harus ke sana Pokoknya gimana caranya Pak Bet harus ke sana Padahal Pak Bet sudah bilang ya Pak Bet itu punya banyak kesibukan yang jauh lebih penting dari sekedar hal ini gitu guys Tapi si Oknum ini bilang Masa nggak bisa disempatin sekali aja buat datang ke sana Pak Bet sudah bilang ya Kalau memang mau menyelesaikan Nggak perlu Pak Bet ke sana gitu ya Selesaikan via online juga bisa gitu ya Karena dulu tim Pak Bet udah ke sana ternyata di prank ya Terus sekarang si Oknum meminta Pak Bet buat ke sana lagi gitu ya Selain Pak Bet sibuk Yang kedua ya Pak Bet pastinya nggak mau lah ya ke sana ya Ya gimana guys Pengalaman pertama tim kita di prank gitu Jadi nggak menutup kemungkinan ketika Pak Bet yang ke sana sendiri Pak Bet juga di prank ya Meskipun kita nggak boleh berperasangka buruk sebenarnya ya Dan Ya udahlah Habis itu Pak Bet kan bilang ya Gimana kalau kita negosiasi aja di WA Nanti kalau misalnya Deal atau ada Ya yang perlu didiskusikan Ada yang perlu dinegosiasi Kita via WA aja Nanti untuk pembayaran bisa via transfer Dan untuk usangnya bisa dikirim via pengiriman gitu Itu kan mudah banget ya Tapi Si Oknum ini maksa banget buat Pak Bet itu ke sana gitu Nah itulah kenapa di video sebelumnya Pak Bet nanya ke kalian ya Kira-kira Menurut kalian bakalan Apa yang terjadi ketika Pak Bet datang ke rumah si Oknum ini guys Nah itulah yang kita Perdebatkan atau adu argumentasi di Facebook ya Di postingan Pak Bet yang ada di Facebook guys Dan ada satu ide dari teman-teman komunitas yang ada di Jember ya Jadi ada salah satu anggota komunitas musang Jember Itu yang ngasih ide Karena pada hari Minggu besok ya Hari Minggu besok ini kan ada acara gathering Akbar Jawa Timur ya Yang diselenggarakan di Surabaya guys Jadi karena ada event ya Hari Minggu ada event di Surabaya Teman komunitas musang yang dari Jember ini Ngasih ide ya di komentar Gimana kalau Pak Bet dan si Oknum ini ketemu di Surabaya gitu Nah jadikan mungkin win-win solution ya Karena Pak Bet di Malang Kemudian si Oknum ini dari Bondowoso Ketemunya di Surabaya Nah gitu niatnya ya Ide-nya dari teman komunitas yang dari Jember ini guys Dan Pak Bet sebenarnya sibuk banget ya Jadi besok ini Pak Bet sebenarnya sibuk banget Sudah ada agenda juga Cuman kalau memang si Oknum ini mau Buat ketemu sama Pak Bet dan menyelesaikan Permasalahan ini di sana di Surabaya Pak Bet bakalan cancel agenda Pak Bet Buat besok hari Minggu ini Untuk ketemu si Oknum ya Dan dimediasi oleh teman-teman yang lain ya Yang netral Yang nggak berpihak kepada Pak Bet Dan nggak berpihak kepada si Oknum juga gitu guys Jadi menurut Pak Bet ini ide yang bagus ya Ide dari teman komunitas yang ada di Jember ini ya Teman komunitas musang ini Ide-nya bagus Jadi kita sama-sama ketemu di luar kandang ya Karena bukan kandangnya Pak Bet Bukan kandangnya si Oknum juga gitu Yaudah lah Pak Bet komen ya Sebenarnya Pak Bet ada schedule Ada agenda buat Minggu besok Tapi kalau memang si Oknum ini mau Untuk ketemu Pak Bet di sana Nah oke Pak Bet bakalan cancel schedule Pak Bet Agenda Pak Bet Dan Pak Bet bakalan berangkat ke Surabaya Untuk ketemu si Oknum ini guys Dan ternyata Lumayan lama si Oknum ini nggak membalas ya Nggak menjawab Sampai dicolek-colek ya Sama mediatornya ini dicolek-colek gitu guys Dan akhirnya muncul Jawabannya adalah Sebenarnya si Oknum ini katanya Pengen berangkat ke Surabaya Cuman nggak bisa karena ada acara Nah Ini nih Yang bikin Pak Bet nggak habis pikir ya Kenapa Pak Bet dipaksa untuk datang Ke rumahnya si Oknum ini Yang ada di Bondowoso Maksa banget Sampai bilang Kalau bisa Pak Bet ini Ya sempatin lah sekali aja Buat ke Bondowoso ya Ke rumahnya si Oknum ini Buat menyelesaikan gitu ya Maksa banget buat Pak Bet kesana gitu guys Tapi ketika ada yang bersiap Buat menjadi mediator Untuk memediasi masalah ini Di Surabaya yang sama-sama di luar kandang Si Oknumnya malah nggak mau Padahal Pak Bet sudah bersedia Untuk cancel agenda Pak Bet gitu Nah jadi Aduh gimana ya guys ya Harusnya sih ini enak banget gitu Karena mediatornya netral Tempatnya juga netral ya Karena di luar kota ya Sama-sama di luar kota Dan kemungkinan disana Nanti bakalan banyak saksi gitu ya Karena ini adalah acara dari komunitas musang Yang getering akbar di Jawa Timur Yang diselenggarakan di Surabaya Jadi bakalan clear ya Daripada yang katanya kemarin Bilang ke Pak Bet Jangan keluar-keluar di medsos doang Jangan keluar-keluar di Youtube doang Suruh ketemu Suruh nemuin ya Suruh datengin kesana Dan setelah ada yang siap Buat memediasi ya Tetapi si Oknum ini nggak mau guys Ya mau gimana lagi ya Mau gimana lagi gitu ya Jadi Pak Bet ingetin buat si Oknum ya Jangan marah ke Pak Bet ya Jangan bilang Pak Bet cuma berani Keluar-keluar di medsos doang ya Karena apa? Yang pertama tim kita udah kesana Tapi Anda tidak punya itikat baik ya Kita sudah mencoba untuk menyelesaikan Secara kekeluargaan Negosiasi baik-baik Tapi Anda tidak menunjukkan itikat baik ya Tim kita kesana udah Negosiasi VA juga udah ya Terus bilang Pak Bet cuma keluar-keluar di medsos doang Padahal Sudah ada yang Mau menjadi mediator Supaya kita bisa bertemu di tempat yang netral Dengan teman-teman yang netral juga Tapi Anda nggak mau Gitu bilangnya Pak Bet cuma bisa keluar-keluar di medsos doang Nah sekarang Yang keluar-keluar doang ini siapa gitu ya Anda nantangin ketemu gitu Ngajakin ketemu Giliran ada yang mau jadi mediator Anda tidak mau Terus sekarang Anda mau bilang apa lagi Coba ya Kalau Anda si Oknum nonton video ini Comment ya Mau alasan apa lagi gitu ya Kalau emang Anda ada itikat baik Sudah banyak opsi yang Pak Bet tawarkan ya Sudah banyak banget pilihan gitu Tim kita kesana udah Negosiasi VA udah Ini ada yang mau memediasi juga Udah Tapi nggak ketemu jalan keluar Malah memaksa Pak Bet buat ke rumah Anda Itu loh guys Jadi Buat Anda Dan teman-temannya ya Jadi jangan bilang Pak Bet cuma bisa keluar-keluar di medsos doang Kalau Anda tidak mau ketemu gitu ya Kalau cuma jago di kandang doang gitu Kalau cuma di kandang doang mah semua orang bisa guys Aduh parah-parah Ya nggak tau lah ya Mungkin Seperti apa kelanjutannya lagi Nanti Pak Bet bakalan update di video berikutnya guys ya Jadi buat teman-teman yang penasaran Kira-kira si Oknum ini mau ngapain lagi ya Kalian subscribe deh guys ya Kalian subscribe supaya kalian nggak ketinggalan ya Nanti part 6-nya ya Kita lihat bareng-bareng ya Si Oknum ini kira-kira maunya gimana lagi ya Karena udah banyak banget opsi yang Pak Bet tawarkan Kepada si Oknum ini Tapi si Oknum tetap mintanya Pak Bet ke sana Ke rumah dia Buat menyelesaikan gitu Padahal Pak Bet sudah bilang Ayo didilkan di WA dulu Nanti gampang Kalau masalah klarifikasi mah gampang gitu loh Pak Bet sudah bilang ya Pak Bet tinggal bikin klarifikasi aja Kalau masalah ini udah clear ya Misalnya clear Nama baik si Oknum ini bisa dikembalikan ya Kalau memang dia merasa nama baiknya Dirusak atau dijelek-jelekin sama Pak Bet Dan sekali lagi Pak Bet bilang ke Anda si Oknum Pak Bet ini tidak berniat untuk menjelek-jelekan Anda ya Pak Bet ini cuma nge-share apa yang terjadi Di antara kita berdua gitu ya Antara Pak Bet dan Oknum doang Kalau memang penilaian teman-teman berbeda-beda Ya itu hak mereka masing-masing Buat mereka yang menilai gitu guys Benar nggak tuh Oke thank you buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir Sampai jumpa Di video berikutnya Buat teman-teman yang pengen tahu ya Seperti apa perdebatan Pak Bet kemarin Di Facebook bareng si Oknum dan teman-temannya Kalian bisa cek di kolom deskripsi ya Di deskripsinya guys Kalian tinggal klik aja disitu Kalian nilai sendiri Kira-kira menurut kalian Apa yang terjadi Dan sekiranya kalian punya ide atau masukan Buat penyelesaian masalah ini Kalian langsung komen aja di postingan Pak Bet Yang di Facebook itu guys Thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih